Susan Hall adalah bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND. BND itu badan intelijen Jerman. Ini suatu tindakan mata-mata yang terkeluar. Jangan sampai dari mulut hari mau. Kita terkam muaya begini. Ketemu lagi di crosscheckmedcom.id. Masih bersama saya Indra Molana di diskusi akhir pekan milik medcom.id. Dan kita akan membahas pekan ini terkait dengan hal yang mengejutkan. Apa itu mengejutkan? Tiba-tiba di tengah kasus penembakan terhadap pelaskar FPI yang masih terus diusun hingga saat ini. Dan polisi tetap menegakkan aturan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Tiba-tiba publik dikejutkan dengan munculnya seseorang yang dikatakan sebelumnya sebagai diplomat Jerman yang datang ke markas FPI di pertampuran. Ada apa kepentingan Jerman datang ke markas FPI? Tetapi pertanyaan lain juga muncul. Apa salahnya? Ada orang Jerman datang ke FPI. Tok FPI sejauh ini bukan sebagai ormas terlarang. Apakah sebenarnya yang dilakukan oleh orang yang diduga diploma Jerman ini adalah mata-mata atau sedang melakukan spionaser? Kita akan crosscheck langsung akhir pekan ini bersama dengan resumber yang sudah bergabung bersama kami. Prof. Hikmato Juwana, Guru Besar Hubungan Internasional UI yang juga merupakan Rektor Universitas Ahmad Yani. Halo, selamat pagi Prof. Hikmah. Selamat pagi. Kemudian ada M Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Farhan, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Habibur Rahman, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya oke, saya mulai dari Prof. Hikmah dulu aja nih untuk melihat dari seaspek hubungan internasional ya. Hubungan dua negara, bilateral Indonesia, Jerman. Masyarakat awam sebenarnya bertanya begini, apa sih salahnya seorang diplomat negara lain dalam hal ini Jerman datang ke markas FPI? FPI bukan organisasi terlarang gitu, Pak Hikmah. Ya memang FPI bukan organisasi terlarang. Tetapi kita tahu bahwa dalam konteks yang sekarang ini ada tanda kutip permasalahan di mana pimpinan dari FPI sedang menghadapi proses hukum karena masalah kerumunan dan lain sebagainya. Nah dalam konteks seperti itu ditambah lagi ada penembakan terhadap mereka-mereka yang menjadi anggota FPI. Jadi itu yang kemudian kehadiran dari seorang diplomat ke markas FPI itu menjadi tanda tanya. Tentu yang kita sekarang lihat itu adalah persepsi dari masyarakat yang tentu dia tidak tahu persis apa yang terjadi sebenarnya. Karena persepsinya adalah ada orang Jerman, ada mobil diplomatik, dan kemudian ada markas FPI. Nah ini yang kemudian dipersepsikan seolah-olah, tambah satu lagi sebenarnya, klaim dari mereka-mereka yang dari FPI yang mengatakan bahwa ada internasionalisasi. Ini yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat apakah benar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman ini, atau kedutaan besar Jerman ini. Apakah ini tidak melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara. Apakah ini merupakan suatu dukungan terhadap apa yang terjadi, terhadap enam yang tertembak, lalu kemudian masalah yang sekarang sedang dibicarakan banyak di masyarakat Indonesia. Nah ini semua yang kemudian tentu harus mendapatkan klarifikasi. Dan setelah diklarifikasi, seperti tadi Mas Indra sampaikan, bahwa kemudian besar Jerman yang bersangkutan itu bertindak atas namanya sendiri. Lalu yang bersangkutan itu mau tahu berkaitan dengan demonstrasi yang akan dilakukan. Jadi tidak ada kaitan dengan penembakan, tidak ada kaitan dengan masalah kerumunan. Tetapi ingin mengetahui. Nah tapi menurut saya ya kurang tepat juga. Kalau mencari tahu soal demonstrasi pun kurang tepat, Pak Iqmaya. Cari tahu boleh terkait dengan demonstrasi, tapi di tempat yang netral. Jangan di tempat yang oleh publik dipersepsikan. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini, satu, publik itu terpecah lah, katakanlah seperti itu. Dan kalau orang hukum itu satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Tergantung nanti muatannya itu mau yang mana. Nah ini yang terus kemudian memunculkan kehebohan. Apalagi kemudian diberitakan di media masa, jadi tambah lebih heboh lagi. Seperti itu Mas Indra. Oke, saya ke Bang Farhan. Bang Farhan, Komisi 1 juga apakah melihatnya ini adalah sebuah kesalahan fatal dari kedutaan Jerman? Karena juga ada pandangan, walaupun tadi sudah dijelaskan dengan Prof. Iqmaya, pandangan apa salahnya, apakah ini hanya sekedar asumsi saja, ataukah kalau masalah internasionalisasi, bukankah itu letak persoalannya ada yang mengklaim, yaitu dari FPI-nya, bukan dari kedutaan Jerman-nya, ataukah memang ini sebuah etika tidak boleh memang dilanggar? Kan publik ingin tahu secara aturannya begitu, Bang Farhan. Ini sudah pelanggaran berat. Itu sebabnya, kedutaan besar Jerman kemudian dipanggil oleh Menteri Luar Negeri dan diberituguran khusus. Bahkan, dalam tanda kutip, dipaksa untuk memberikan pernyataan bahwa kedutaan besar Jerman tidak ada hubungannya dengan FPI, tidak akan ikut campur pada masalah, menyangkut masalah hukum FPI, dan si orang Jerman tersebut sudah dikembalikan. Lalu, kami dari komisi 1 mendesak agar orang yang bersangkutan tersebut itu dipersona non-geratakan. Wajar dong. Karena kalau alasannya untuk cari tahu seperti itu, kita menyebutnya itu namanya alasan kaleng-kaleng, bos. Itu sama saja dengan gini, saya masuk ke rumah seorang gadis, ketika digerebek saya cuma bilang, enggak, saya cuma mau minjem garam, gitu. Pesan kaleng-kaleng, ya. Karena sebetulnya mereka bisa mencarai tahu hal itu kepada kepolisian. Karena kan kepolisian punya cabang khusus untuk ngurusin kedubes-kedubes ini. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian permintaan persona non-gerata itu tidak dijalankan? Kalau klarifikasi sudah ya? Sudah. Minta maaf sudah. Kita minta, sudah, persona non-gerata. Tidak dijalankan persona non-geratanya. Oke. Ternyata, dia memang tidak bisa di persona non-gerata karena dia bukan diplomat. Bukan diplomat, tapi memakai mobil diplomat. Nah, ini yang menarik. Kenapa orang warga negara Jerman bukan diplomat menggunakan mobil korps diplomatik? Artinya, dia official government. dari pemerintahan Jerman. Atau yang difasilitasi oleh pemerintah Jerman. Betul nggak? Betul. Tidak ada satu orang pun, baik media maupun lembaga resmi yang menyatakan siapa nama orang itu, dan ini pertanyaan penting. Jenis kelaminnya. Pasti semua berasumsi itu orang laki-laki. Karena foto dari belakang seperti laki-laki. Hanya satu foto dari belakang itu terlihat. Ternyata, kami melakukan penyelidikan lebih dalam, dia seorang perempuan. Dari paspor ketika dia dideportasi, dari paspor yang ada di Direkturat Jenderal Keimigrasian, diketahui bahwa dia seorang perempuan. Nah, pertanyaannya sekarang, yang perlu kita gali juga, mengapa si pemerintah ofisialnya tidak bisa di persona non-grata, dan langsung dikembalikan ke Berlin. Buru-buru ya? Ada kesan buru-buru ya? Mata-mata ini jangan-jangan Pak Farhan, memang benar kan demikian? Benar, Bos. Saya ada orang yang dapat data itu. Iya, iya, iya. Intel Melayu katanya. Intel Melayu. Nah, ternyata ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, nama perempuannya Susan Hall, Susan Hall, ini adalah bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND. Artinya apa itu? BND itu badan intelijen Jerman. Wah, berarti ini Jerman melakukan pelanggaran yang sangat berat. Sebenarnya saya ingin saya tanyakan pelanggaran yang sangat berat itu apa. Jadi artinya orang ini memang tidak bisa dipersonal non-grata karena bukan diplomat. Tapi akan masuk cekal ya. Harusnya masuk cekal. Kita lagi tunggu. Kenapa tidak ada pengumuman cekal tentang orang ini atau sudah masuk blacklist, saya nggak tahu. Tapi Mas Farhan ya, kalau saya sedikit presinda, saya selip di sini. Kalau misalnya seperti itu, pemerintah Indonesia marah. Karena apa? Ini suatu tindakan mata-mata. Yang terpaksa. Ya. Pada waktu Australia dituduh pada waktu itu karena masalah penyadapan telepon. Itu kan Bapak Presiden, pada waktu itu Pak ESP, itu sangat mengatakan bahwa kita butuhkan hubungan untuk sementara kerjasama dengan koneksi. Nah, Pak Adi Berrohman, ini data yang ini berkembang menarik ini apa yang disampaikan oleh Bang Farhan. Ini bukan soal etika diplomasi lagi, tapi ini ada dugaan kuatnya adalah tindakan mata-mata. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang begini, dari sudut pandang organisasi yang ada di Indonesia-nya, FPI-nya, kenapa kemudian menyambut hal itu dan bahkan mengklaim ini akan menjadi panggung internasional. Apakah ini juga langkah yang salah sebenarnya dari FPI, Pak Adi Berrohman? Persis ya. Apa yang ingin saya sampaikan ditanyakan Bung Indra. Saya pikir teman-teman FPI juga mesti waspada. Jangan sampai persoalan ini ditunggangi oleh pihak luar dalam hal ini mungkin saja pemerintahan lain ya yang akan mengambil keuntungan. Tidak mungkin pihak luar tersebut ada keinginan baik. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Sekedar pengen tahu dan segala macam. Yang paling mungkin justru ada tendensi-tendensi bagaimana memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka. Bukan keuntungan FPI. Bukan keuntungan FPI. Bukan keuntungan keluarga. Kita sudah hatam soal-soal begini. Baik di Indonesia maupun di kasus-kasus negara lain. Saya ingat, saya aktivis 98 ya. Saya ikut juga apa namanya dinamika 98. Banyak saat itu juga kita ditemui oleh pihak-pihak asing. Teman-teman waktu itu kayak bangga gitu kan. Diundang kerutaan Amerika, diundang kerutaan negara ini, dan lain sebagainya. Aktifis menjelang 98. Kemudian juga menjelang, saya ingat lagi, kalau nggak salah menjelang bebasnya, lepasnya Timor Leste. Kurang lebih begitu juga. Banyak kerutaan negara-negara asing bertemu dengan pihak oposisi. Tapi faktanya, tidak ada sedikitpun manfaatnya bagi teman-teman aktivis ini. Yang ada adalah bagaimana mereka mengambil keuntungan di atas konflik-konflik yang terjadi. Negara-negara lain, kita lihat contoh. Bagaimana misalnya Taliban dimanfaatkan oleh Amerika sebagai proksi saja. Soal proksi-proksi ini, lebih sering muncul lagi ketika dunia ini ada masalah. Misalnya resesi, apalagi sekarang pandemi. Semua orang seluruh dunia ini bokeh. Negara-negara bokeh. Apa namanya, mengalami krisis ekonomi dan lain sebagainya. Mereka cari sesuatu yang bisa menjadi trigger bangkitnya ekonomi mereka. Mungkin saja. Kemungkinan-kemungkinan itu ya. Indonesia negara besar dengan segala macam potensi dan lain sebagainya, itu sangat mengejurkan sampai saat ini. Makanya, saya di satu sisi, kalau teman-teman ikuti apa yang saya lakukan secara politik, saya sangat berempati dengan enam korban itu. Saya juga cukup dekat dengan tokoh-tokoh di FPI dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengingatkan mereka. Kita juga jangan membabi buta, orang datang mentang-mentang seolah berpihak dengan kita, kita sambut. Jangan. Ini bahaya. Justru bahaya buat kita. Bukan hanya buat ini. buat FPI, buat keluarga korban, dan lain sebagainya. Bahaya buat negara kita. Saya yakin, kita sebagai bangsa mampu dan mau menyelesaikan konflik ini, persoalan-persoalan ini di antara kita saja. Karena itulah memang yang harus kita lakukan. Jangan libatkan pihak lain di luar kita. Akan lebih runyam, akan lebih kacau. Pada akhirnya, kita sendiri akan rugi. Akan lebih kacau ya? Akan lebih... Pasti. Tidak ada manfaatnya. Pihak yang misalnya sedang berhadapan ya? Yang ada mudorotnya. Lebih jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tidak mungkin kita berkoalisi dengan teman-teman orang pihak-pihak seperti itu. Kita selesaikanlah baik-baik soal ini di antara kita. Oke. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang apa yang pernah disampaikan oleh FPI sendiri, kalau disalah melalui Pak Munarman, yang mengatakan bahwa isu penembakan, bukan isu apa, kasus penembakan terhadap 16 kar FPI itu bisa dibawa ke panggung HAM internasional melalui Jerman ini. Itu hal lain. Apakah kita akan menuntut penyelesaian Pak Hikmah itu pasti paham sekali. Tapi bukan dengan negara tertentu. Ada institusinya. Ya kan? Pengendalian HAM internasional ada metode dan tata caranya. Tapi sepanjang kita willing dan able yang mampu dan mau penyelesaikan ini di Indonesia, nggak ada celah untuk kesana. Saya pikir sekarang teman-teman Komnas HAM sedang bekerja. Dan teman-teman Komnas HAM juga saya pikir bisa diandalkan independensinya. Kita selesaikan saja ini di sini. Persoalan ini di sini. Oke, Pak. Prof Hikmah, kembali sudah tersama dengan baik, Prof Hikmah. Ya, mudah-mudahan. Oke. Jadi, boleh melanjutkan saya penasaran. Harusnya pemerintah Indonesia marah kalau memang tindakan ini adalah tindakan spionasa atau mata-mata dari Jerman. Ya. Jadi, begini, Mas Fahkan. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, kalau Anda jadi hakim, Anda memutus itu harus berdasarkan fakta. Dengan tambahan fakta, itu akan berubah pandangan Anda. Jadi, kalau misalnya ada orang menembak, lalu ditambahkan salah tidak, pasti jawabannya salah. Tapi kalau ditambahkan fakta yang menembak polisi, pasti orang akan bilang tidak salah ya. Tapi kalau ditambahkan lagi yang ditembak bukan penjahat, nanti dibilang, oh ya, salah juga. Jadi, semakin banyak fakta, semakin kita membuat keputusan yang tentu berbeda. Nah, kita ini saya baru mendengar dari Pak Farhan bahwa ternyata orang yang datang ke markas itu, itu bukan diplomat satu. Meskipun pakai mobil diplomat. Karena orang akan mengasosiasikan orang yang pakai mobil diplomat adalah seorang diplomat. Ayah saya ini pernah diplomat, saya mau naik mobil ayah saya pakai CD gitu, itu ayah saya larang. Jangan. karena kamu bukan pejabatnya. Nggak bisa. Seperti itu. Yang boleh naik hanya diplomat saja. Ya, diplomat saja. Yang bertugas, yang berunang untuk ada di situ. Jadi, minjemin mobil saja nggak boleh. Hal yang kedua dari Pak Farhan yang saya dapat adalah ternyata ini orang tercatat di badan intelijen Jerman. artinya apa? Artinya mereka ini melakukan tindakan intelijen. Menggunakan fasilitas diplomatik. Harusnya kan kalau intelijen itu sunyi, senyap, tidak boleh ketahuan. Saya tadi katakan kayak intelijen Melayu. Intelijen tapi bawa pistol. Ini intelijen tapi pakai mobil CD. Gimana ini ceritanya? artinya klarifikasi yang dilakukan oleh Kedubes Jerman itu nggak benar bahwa ini inisiatif sendiri mau membuka mengetahui tentang demo dan lain sebagainya. Jangan-jangan lebih dari itu. Oleh karena itu, walaupun kita tidak bisa melakukan persona non-grata karena dia bukan diplomat, mungkin kita dengar sekarang ini adalah yang bersangkutan sudah dipulangkan oleh Kedutaan Besar Jerman tapi kita lakukan protes diplomatik. Kedutaan Jerman bisa dikatakan berbohong ini Prof. Hikman? Satu, berbohong dan kedua tindakan mata-mata yang terungkap. Gitu. Pada waktu ada isu isu padahal pada waktu itu penyadapan terhadap telepon para pejabat tinggi oleh Intelijen Australia itu begitu marahnya Bapak Presiden ketika itu Presiden SBY sampai kemudian dibekukan berbagai kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Kalau misalnya ini terjadi terhadap personil dari Kedutaan Besar Jerman itu menurut saya harus protes diplomatik, harus keras. Dan yang kita tidak inginkan yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Habibur Rahman jangan kemudian mereka bermain lalu salah satu pihak yang diuntungkan di Indonesia itu kemudian bergantung pada mereka padahal kita tidak tahu cerita besarnya seperti apa. Ini yang saya juga tidak habis pikir kalau misalnya mohon maaf saya yakin kalau FPI ingin mengedepankan nilai-nilai Islam dia tidak setuju dengan selalu dikedepankannya nilai-nilai Barat tapi kok kalau sudah ada masalah seperti ini kenapa berpihak kepada Jerman menurut saya tidak benar juga kalau seperti itu ini untuk mendapatkan atensi dan kemudian sebagai amunisi katakanlah untuk menghadapi pemerintah seperti tadi Pak Habibur Rahman mengatakan kalau misalnya memang pemerintah tidak mampu dan tidak mau itu bisa ke Dewan HAM PBB melakukan ada lembaganya mekanismenya betul jadi bukan negara tertentu ya iya tidak harus kemudian pakai tangan asing istilahnya nyili tangan nabok 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 nyili tangan jadi kita minjem tangannya seolah-olah kedudukan Jerman untuk nabok pemerintah kita sendiri tidak seperti itu oke Bang Farhan artinya apakah kalau kemudian kita harus melakukan protes keras diplomatik seperti yang contohkan Pak Hikmat tadi misalnya mungkinkah melakukan pembekuan sementara hubungan diplomatik dengan Jerman begitu Bang Farhan karena ini soal mata-mata karena artinya gini pemerintah harus kemudian menghitung ulang kepentingan Jerman kepentingan Indonesia ada apa aja gitu karena sekarang spekulasi berkembang sangat luas beberapa hari setelah berita munculnya si orang Jerman tersebut kemarkas FPI saya mendapatkan berita dari salah satu outlet beritanya FPI yaitu fakta kini.net yang mengatakan bahwa pada hari Minggu 20 Desember yang lalu ada klaim dari pihak FPI bahwa kedutaan Turki akan datangi markas FPI nah ini disampaikan oleh Amir Hamzah seorang pengamat kebijakan publik walaupun belum bisa ditentukan tanggalnya nah dengan adanya begini maka kami dari komisi satu pun yang karena kebetulan saya kan ketua grup kerjasama bilateral dengan parlemen Turki saya ajukan protes lagi itu melalui jarum diplomatik parlemen kok gak boleh ini ada apa nih kok Turki main dateng aja kita ketahui bahwa tahun depan Pak Erdogan Presiden Turki akan datang ke Indonesia tentu akan ada kunjungan government officials duluan diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Turki itu pada bulan Januari insya Allah bulan Januari ini ya depan ini ya bulan depan ini ya nah maka saya protes resmi protes saya saya kirim surat atas nama parlemen jadi atas nama GKSB grup kerjasama bilateral parlemen di Turki dan mereka mengeluarkan jawaban resmi bahwa ini jawaban resminya sebentar ya saya buka file saya dulu oke jawaban resminya adalah saya terjemahkan bebasnya dalam bahasa Indonesia ya ya perlu kami sampaikan bahwa berita tersebut adalah provokasi dari kelompok tertentu menjelang kedatangan menteri luar negeri Turki Indonesia tidak ada satu pun dari kedutaan besar Turki termasuk yang mulia duta besar Turki berbicara atau berencana melakukan pertemuan kami menyadari hal ini adalah bagian dari usaha-usaha kelompok tertentu untuk menghancurkan hubungan baik Indonesia dan Turki dari situ sudah kita tutup selesai berarti Turki tidak ada lagi ya tidak ada hubungan nah dari sini kemudian jadi berkembang berbagai macam teori konspirasi salah satunya soal pembelian senjata yang tampaknya kita kan Pak Prabowo sekarang ini lagi ngitung-ngitung mau beli senjata antara Amerika Eropa sama Turki semuanya NATO jadi Amerika tidak bisa sangsi tapi bahwa kita ketahui ada persaingannya sangat ketat di antara negara-negara Eropa dalam penjualan senjata Turki sudah membuktikan combat proven dalam peperangan di Azerbaijan dan di Armenia ya combat proven ini sudah jelas dan ini membuat banyak sekali pengamat militer serta angkatan-angkatan misalnya di dunia ini sangat kagum terhadap sistem MALI M-A-L-E drone dari Turki yang berhasil menghancurkan pasukan Armenia tersebut hal ini jadi berkembang sebagai sebuah teori konspirasi jangan-jangan ada hubungannya ke sana soal persenjataan ya perlengkapan alutsisten Indonesia betul persaingan sistem kesenjataan di Eropa menyambung apa yang disampaikan sama Pak Habibur Rohman tadi ini betul-betul mesti hati-hati jangan sampai justru hal masalah FPI ini yang merupakan masalah dalam negeri kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk sebetulnya menemukan tujuan lain mereka ya gitu ini bahaya sekali karena bagaimanapun juga artinya kita kemudian dengan kejadian ini itu harus memastikan kita punya daya tawar yang lebih tinggi untuk kepentingan hubungan Indonesia dan Jerman tapi harus dihitung ulang dulu sebelum dihitung ulang dulu ya kepentingan Indonesia terhadap Jerman sebelum kemudian melakukan protes keras karena ini tindakan mata-mata ini yang luar biasa harus berat tadi ya iya jadi gini kan secara fakta sudah mulai terungkap saya juga dapatnya ini data dari primer langsung jadi artinya harusnya pemerintah Indonesia sudah tahu tapi kemudian belum bisa diangkat resmi sebagai sebuah pernyataan karena tampaknya kita masih menghitung beberapa kepentingan kita bersama dengan Jerman khususnya kepentingan kita dalam sistem telekomunikasi beberapa bagian infrastruktur kita masih sangat tergantung pada Jerman dan Eropa khususnya demikian juga dengan rencana pengadaan senjata dan juga mengenai teknologi vaksinasi untuk COVID-19 teknologi vaksinasi kepentingan-kepentingan Eropa dan Jerman ini pun harus kita jaga nah bagaimana caranya kita harus secara cerdik memanfaatkan ini sebagai nilai tambah kita atau leveraging terhadap daya tawar kita terhadap mereka begitu kira-kira nah Bang Fahad sebenarnya kalau misalnya kita menghitung itu kepentingan ternyata kepentingan kita banyak sekali dengan Jerman dalam arti kita butuh sekali gitu ya berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain dong untuk memprotes tindakan mata-mata Jerman yang dilakukan di negeri kita ini bisa tetap bisa ya bisa dong dengan meningkatkan daya tawar itu bukan untuk memprotes keras secara diplomatik tidak begitu apakah kita mau protes keras atau kita akan melakukan proses yang lain lagi seperti tadi meningkatkan daya tawar tadi ya betul jadi gini kalau misalnya dalam hubungan diplomatik itu kalau misalnya terjadi suatu hal itu yang paling rendah memang protes diplomatik tapi kalau misalnya yang paling keras adalah sampai dengan pemutusan hubungan kedua negara gitu ya tapi di tengah-tengah itu ada misalnya diplomatnya dipersonal non-geratakan dipulangkan itu ada jadi kalau menurut saya saya setuju dengan Pak Farhan bahwa kita perlu ada leverage gitu ya tetapi juga jangan sampai pemerintah kita itu juga dianggap lemah di mata itu maksud saya tadi pertanyaan saya oleh karena itu penting juga kalau misalnya protes diplomatik itu kita sampaikan kita kan sudah memanggil juta besar Jerman lalu kemudian dari situ dapat klarifikasi dan kemudian kita sudah meminta silahkan Anda klarifikasi ke publik kita di Indonesia tapi kedua kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Farhan ini sudah akurat begitu ya bahwa ada mata-mata yang di-assign ke sana dan kemudian melakukan tindakan seperti ini kalau dia cuma mata-mata ketemu sama orang di Indonesia di tempat yang netral dan lain sebagainya mungkin tugas dari dia ya sepanjang tidak ketahuan tapi ini kan ketahuan apa di kamerakan dan lain sebagainya oleh karena itu menurut saya pemerintah perlu melakukan protes diplomatik lalu kemudian juga selanjutnya memanfaatkan oh jadi tetap perlu protes diplomatik tetap perlu profikman kalau menurut saya sih kalau memang betul ini harus kita protes bahwa kita tahu kalau misalnya kalau diplomat itu mata-mata yang resmi lah gitu ya tapi tidak resmi pun ada sebenarnya mata-mata itu semua negara akan mengirim mata-mata untuk mencari tahu lalu kemudian melihat permasalahan bahkan lebih dari itu kadang-kadang mereka juga mendukung salah satu pihak untuk kepentingan melawan pemerintahnya nah ini yang yang ketahuan sekarang ini nah karena ketahuan kita harus lakukan protes diplomatik kalau memang mohon maaf apa yang disampaikan oleh Pak Farhan data-data itu memang akurat dan menurut pemerintah Indonesia sudah diverifikasi dan memang betul harus dilakukan protes diplomatik jadi kalau yang kemarin aja dengan tambahan fakta seperti sekarang ya kurang kurang memadai cuman dipanggil juta besarnya diminta untuk klarifikasi kurang memadai dan ini apa mungkin yang pertama yang membahas tentang prof ya kebijakan ini lebih-lebih dari apa yang kita dengar kemarin gitu ya ini pertama kali disini ya disampaikan prof prof Hikman sebelum ke Pak Habibur Rahman satu lagi jadi kalau menurut prof Hikman tetap harus ada protes diplomatik yang keras dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena kebutuhan Jerman berbohong tadi kalau dari Bang Farhan kan tetap harus hitung ulang dulu kepentingan kita dan ada cara lain ya dengan leverage study misalnya tetapi protes ini terperlu disampaikan secara terbuka oleh pemerintah Indonesia begitu ya prof Hikman dan demi nama pemerintahan kita agar tidak dianggap lemah maksudnya begitu prof Hikman ya tidak dianggap lemah di mata publik kita jadi protes diplomatik memang harus dilakukan apakah ada tindakan berikutnya atau tidak nah itu terserah sama pemerintah dikalkulasi untung seperti apa ketika dengan Pak SBY protes diplomatik dilakukan pembekuan kerjasama kalau saya tidak salah sampai 3 tahun lah kira-kira seperti itu sudah tidak jalan lagi dan karena pasti dari pemerintah Jerman akan mengatakan saya tidak akan mengkonfirmasi atau apa namanya mengiakan atau meniak tidak iakan katakan itu ya itu mereka biasanya tidak akan melakukan seperti itu tapi bagi kita kita sudah dapat data seperti itu maka protes diplomatik harus kita lancarkan Pak Birohman kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bang Farhan tadi juga menarik ketika ada kami akan didatangi oleh apa namanya dari Turki perwakilan dari Turki dan lain sebagainya ini mungkin kalau Pak Birohman tadi mengatakan cukup dekat dengan tokoh-tokoh FPI apakah pandangan-pandangan agar berhati-hati ini juga disampaikan oleh Pak Birohman misalnya kepada mereka karena kan khawatirnya itu karena mungkin apakah sekarang yang merasa yang dihadapi adalah pemerintah dalam hal ini sedang bermasalah dengan kepolisian lalu bingung arahnya akan kemana sehingga mencari jalur internasional padahal di internasional itu penuh dengan kepentingan-kepentingan lebih besar yang belum tentu akan menguntungkan FPI saya pikir ada hal lain juga yang belum kita bahas soal tweet kedutaan besar Jerman ada dua hal yang prinsip yang pertama mengatakan negara melindungi kesehatan umum yang kedua dia mengatakan bahwa HAM itu bersifat universal dan tidak bisa karena alasan melindungi kesehatan umum itu menindas hak untuk berkumpul ini kan menurut saya ini provokasi provokasi ini jelas-jelas dan ini pasti nyambung puzzle-nya dengan tindakan agen tadi yang disebut agen pakai mobil kops diplomatik tadi pasti ada sambungannya apa urusannya dia ngomong itu di tengah situasi seperti ini di Jerman saja di negara Eropa saja itu orang tidak boleh berkumpul apalagi demo seperti kita tidak boleh tapi seolah-olah ada kepentingan yang mendesak di hari HAM tersebut mengatakan negara Jerman berkepentingan bergerak bahasanya ini untuk melindungi HAM secara yang universal terutama hak untuk berkumpul dengan mengabaikan yang berarti kontradiktif antara awal kalimat yang mengatakan negara harus melindungi kepentingan umum di hal lain mengatakan hak untuk berkumpul tidak boleh dilarang bagaimana mungkin kita saja saya pikir Habib Rizik pun menyatakan mengevaluasi soal kerumunan-kerumunan tersebut terbukti reuni 212 dibatalkan sama beliau kemudian beliau juga menyuruhkan umat untuk tidak menghadiri pemeriksaan beliau artinya ada semacam otokritik beliau beliau besar hati legowo mengatakan kumpul-kumpul itu di masa pandemi ini ada monorotnya nah ini yang disampaikan kedutaan Jerman ini tweet resmi bukan bukusnya kedutaan besar resmi itu ya dari akun kedutaan ya akun kedutaan kedutaan Jerman yang terang biru nah jadi saya pikir janganlah kita karena takut rugi-rugi sedikit ya kan lalu kita bisa saja dipermainkan seperti ini dalam konteks negara negara kita tidak boleh seperti itu kita tidak apa-apa rugi-rugi sedikit yang penting kita ada pride tapi yang kedua dalam konteks kita sebagai sesama bangsa dan internal dengan teman-teman FPI ya pengikut habibri saya pikir ini bahaya sekali ya mereka selama ini terinfokan nggak Pak Habibur Rahman diinfokan tidak oleh Pak Habibur Rahman misalnya terkait kewawasan seperti ini ya kita ada komunikasi terus berjalan ya malam pun nanti kita ngobrol dengan mereka dan teman-teman sahabat-sahabat saya itu ya ini lebih bahaya ini lebih bahaya jangan sampai dari mulut harimau kita kita rekam buaya begitu mulut harimau yang mana ini dalam perspektif sahabat-sahabat saya itu jangan sampai seperti itu kita ini kan pengen yang lebih baik dan saya pikir saya pribadi masih melihat ada celah kita sebagai bangsa ini bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan bersama-sama di antara kita itu ada solusi seperti itu ya ada solusi ada solusi cerita enggak Pak Abdul Rahman apa yang disampaikan atau yang dibincangkan apa namanya katakanlah kita sebut ini mata-mata Jerman di markas MPI teman-teman DPI cerita enggak Pak Munarman cerita enggak enggak ada enggak sedetil itu enggak ada karena saya saya enggak pernah ketemu setelah jadian tersebut tapi komunikasi jalan terus lah cuman enggak pernah bicara mendalam cuman memang kalau saya ada kesempatan dalam waktu dekat ini saya akan sampaikan apa yang saya sampaikan hari ini ke Bung Indra ke teman-teman ya bahwa ini sudah lah kita jangan mau justru diperalat lagi gitu kan diperalat justru tujuan kita bagus tujuan teman-teman bagus ya kan amar maktuh naimungkar justru jangan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang enggak tepat oke Bang Farhan tadi memang sudah menjelaskan sedikit tentang gambaran apa yang jadi motivasi Jerman tapi ini masih menjadi pertanyaan saya ada apa Jerman kenapa Jerman kok tiba-tiba muncul dengan persoalan seperti ini ya motivasi paling detilnya apa apakah cuman hanya soal senjata yang agar bisa di apa namanya dibeli oleh Indonesia atau bagaimana Bang Farhan bisa jelaskan lagi Bang Farhan ya inilah spekulasi ini jadi berkembang kemana-mana kalau seperti yang disarankan oleh Prof. Hikmahanto tadi pemerintah tidak melakukan penegasan gitu penegasan dong ini ada apa bagaimana sikap kita gitu karena jadi sekarang ini kita jadi bertanya-tanya kita mengembangkan teori konspirasi kita masing-masing dan ini menjadi tidak sehat dalam hubungan internasional ada banyak kepentingan dari mulai kepentingan masalah telekomunikasi kita ketahui bersama bahwa ketika kita akan memasuki sistem 5G ini terjadi persaingan antara tiga pemilik sistem teknologi 5G kelompok dari Kiongkok kelompok dari Amerika Serikat dan kelompok dari Eropa bukan tidak mungkin Jerman ini memang sedang akan menggoyang stabilitas Indonesia tertentu sehingga dia bisa memiliki daya tawar tertentu untuk agar 5G yang akan kita laksanakan pada tahun 2021 ini menggunakan teknologi dari Eropa kita gak pernah tahu itu ada banyak ini berarti ada banyak teori ada banyak spektrum kita udah masuk ke ASO tahun 2022 maka ASO ini akan memiliki potensi nilai sampai 300 triliun per tahun dan kita lagi rajin-rajin sekarang membangun infrastruktur telekomunikasi sampai ke daerah T3 lewat Palaparing salah satunya dan lewat Last Miles tentunya nah ini menunjukkan bahwa kita ini sedang memasuki masa yang sangat kritis itu proses pengadaan teknologi sekarang pun menunjukkan persaingan yang luar biasa antara tiga pemilik standar teknologi ini baik dari Amerika dari Tiongkok maupun konsorsium Eropa konsorsium Eropa ini mungkin Jerman lebih kepada Jerman terdiri dari Perancis Jerman serta negara-negara Skandinavia sudah jelas mencari tahu gitu ya gali kemana-mana sejak saya dapat informasi ini pada tanggal berapa saya dapat informasi ini dapet informasi hari kemarin jadi saya gali-gali selama dua hari ini apa ya kenapa ya apa hubungannya kenapa mesti FPI nah maka kemudian kami secara internal melakukan diskusi dan melakukan analisis ini udah ada konfidensial 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 tentang analisis ancaman keamanan nasional dari FPI nanti saya bacain belum selesai saya baca semalam selesai ya baru dapat semalam jadi sebetulnya yang perlu kemudian kita mitigasi adalah bukan masalah teknologinya atau isu-isu lainnya itu spekulasi dan itu katakanlah teori konspirasi belaka walaupun perlu menjadi background tentu saja yang kemudian kita perlu pertanyakan adalah kepada para ahli hukum apabila Jerman dalam hal ini mengutus seorang mata-mata dan melakukan kegiatan mata-mata di Indonesia dan berhubungan dengan orang Indonesia apakah ada hukum apakah ada konsekuensi hukum bagi orang Indonesia yang bekerjasama dengan mata-mata asing itu pertanyaan yang sangat penting karena dengan demikian kita bisa melakukan domestifikasi problem jangan menjadi masalah internasional seperti kata Pak Habibur Rahman tadi selesaikan diantara kita sendiri mungkin pendapat dari para ahli hukum bisa lebih jelas soal ini oke baik langsung saja mungkin ke Profikma silahkan Profikma kira-kira ini kalau konteksnya tadi kita membahas dari sisi luarnya dari pihak luarnya Jerman kalau misalnya berhubungan dengan Jerman dan katakanlah itu adalah mata-mata bagaimana Profikma konsekuensinya kira-kira pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau entry point apa saja entry point ini kalau misalnya benar entry point FPI ini bagus karena untuk Jerman tidak kemudian bisa diasosiasikan kalau dia mau karena apa itu Islam harusnya dia tidak ada di situ tapi kita tidak tahu ini kan teori konspirasi lagi tapi memang pertanyaannya menarik kenapa FPI Jerman mendatangi FPI ada apa justru kan apa namanya karena tidak ada kelihatan hubungannya justru lebih bagus kan dan yang kedua jangan lupa juga bisa saja Jerman ini proksi saja ada kepentingan negara lain yang lebih besar yang menggunakan mereka-mereka ini ya kan dan kita tahu bahwa ketika ketahuan maka pemerintah secara resmi akan mengatakan kita tidak ada hubungannya apa-apa kita itu merupakan tindakan pribadi dia itu kalau kita nonton film kayak James Bond dan lain sebagainya pasti ceritanya seperti itu mereka harus putus hubungan tidak ada urusan lagi gitu kan nah itu yang kita protes tapi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Farhan oke kalau yang si mata-mata ini sudah dipulangkan tapi kan ada kaki tangannya mereka-mereka yang ikut di Indonesia nah ini yang kita harus kejar karena pada masa lalu ada ada seorang pergeratan angkatan laut gitu ya yang bekerja sama dengan Rusia untuk menyerahkan peta dan lain sebagainya itu yang kita kejar di Indonesia satu membuat dia dihukum dan kedua untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak tinggal diam kalau misalnya ada masalah-masalah seperti ini dan ada kolaborator orang Indonesia yang memberikan menyampaikan hal-hal yang sensitif hal-hal yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh negara lain dan kita tidak tahu tujuannya apa tapi kalau misalnya itu kalau misalnya soal pasal-pasalnya ada pasal-pasal warga negara Indonesia berkolaborasi dengan negara lain untuk sebenarnya pasal-pasalnya ada ya kalau diukawah pidana tentang kejahatan negara itu ada oke nah itu itu satu hal lagi itu satu hal tapi ada hal lain juga yang pertanyaannya seperti ini kira-kira apakah kemudian ini juga bisa diartikan kemungkinan ya ini pertanyaan saja intelijen kita juga kebobolan Pak Ikhma kalau ada intel negara lain yang sedang melakukan spionase di negeri kita bukankah biasanya ada intelijen kontra-intelijen seperti itu biasanya kontra-spionase memang ada seperti itu tetapi kalau intelijen itu gampang dideteksi dia bukan intelijen atau jangan-jangan ada yang bergerak lagi kan kita nggak tahu juga Pak Ikhma kita juga nggak tahu siapa yang butuh itu kan yang butuh jajan intelijen kita kan tapi kemudian kan intelijen itu tidak bisa melakukan penindakan ya dipiralkan makanya karena terungkap inilah mungkin juga karena kinerja intelijen kita mungkin begitu kali ya Pak Ikhma bisa jadi maaf Prof hanya ingin konfirmasi saja badan intelijen kita baik yang milik antara polisi milik bin itu sendiri itu tidak punya kewenangan untuk penindakan hukum ya Pak penindakan betul betul tidak punya ya harus aparat hukum yang bertindak iya baik baik Pak Ibu Gerohman mungkin ingin menanggapi Pak Ibu Gerohman terkait dengan orang apa dalam negeri sendiri ketika bekerjasama dengan intelijen atau mata-mata dari negara lain ada proses hukumnya juga nah dari Komisi 3 Pak Ibu Gerohman mungkin bisa memberikan gambaran jadi bisa di proses hukum dong kalau begitu apa namanya yang di FPI-nya kalau yang disampaikan tadi itu apa namanya aturannya jelas di KUHP kita juga semua paham cuma yang kita khawatirkan bukan itu kalau sampai ke sana sih hampir gak mungkin yang khawatirkan ini hanya provokasi provokasi kita juga bingung orang pakai mobil kops diplomatik kebetamburan yang rame tiap hari siang bolong gak malam-malam platnya gak diganti dan mohon maaf orangnya boleh lagi masih sangat-sangat mencolok ini ada apa kalau sekedar operasi intelijen yang biasa saya pikir gak akan seperti itu banyak seribu satu cara gak harus ke pertamburan ketemu kemudian juga gak harus pakai mobil kops diplomatik bisa dimana gak hanya operasi intelijen saya pikir ini lebih merupakan provokasi dan teman-teman ini quote-unquote dijadikan alat saja FPI ini teman-teman dijadikan alat saja provokasinya ini maksudnya provokasi dari siapa? dari Jerman Pak Bihur Rahman dari Jerman dari negara Jerman jadi Jerman memprovokasi ya soal persaingan jatuh dan lain sebagainya nih saya bisa akses saya tahu masalah kamu yang sangat kamu khawatirkan misalnya soal ham dan lain sebagainya saya bisa akses saya bisa masuk ke situ ya kan bisa begitu jadi kan memperkuat bergen lebih begitu kalau teman-teman insya Allah paham betul dan sadar gak mungkin menggadaikan apa namanya kewarganegaraan kita untuk berkolaborasi dengan intelijen asing dan lain sebagainya bukan persoalan sanksi hukum tapi semangat mereka kecintaan mereka pada NKRI gak akan sampai sengawur hidup oke berarti ini ada upaya provokasi sudah jelas ini berarti lebih provokasi lah lebih merupakan provokasi memang menarik sih dikatakan Pak Abi Brogman kalau misalnya operasi intelijen juga datang kesana siang bolong ke petamburan wilayah rame dengan mobil yang mencolok jelas korps diplomatik orangnya boleh lagi kan orangnya boleh terlihat mencolok sekali ya artinya ya pasti semua orang melihat apa ini gitu ya sampai tukang gorengan moto kan ada itu kan cantitan gorengan di foto gitu kan gimana Bang Baran kalau melihat ini Bang Baran kira-kira operasi intelijen kalau dilakukan secara terbuka begitu topik pertama adalah adanya pelanggaran hubungan diplomatik kedua adalah adanya risiko pelanggaran hukum kaki tangan mata-mata asing di Indonesia yang ketiga sekarang adalah ketegasan pemerintah kita harapkan pemerintah bisa betul-betul tegas menghadapi hal ini karena justru hal inilah yang membuat ini saya bocorin dikit ya analisis konfidensial kita tidak tahu ini menarik ini apa yang salah satu swat analisis FPI dari strength-nya adalah ada keraguan negara karena kuatnya tekanan politik jaringan wahabi ke kepala negara dan institusi pemerintahan ini udah jelas ini analisis yang sangat apa namanya ilmiah itu data-data menunjukkan seperti itu bahwa ketika akhirnya pemerintah itu atau kepala negara kepala pemerintah melakukan tindakan yang keras akibatnya menjadi sangat berisik padahal kelompok FPI ini kecil tetapi sangat fokal itu kita harus akui artinya apa artinya sebetulnya pemerintah yang yang sekarang harus tegas tegas betul itu untuk menghadapi hal ini memang pada saat Habib Rizik pulang tanggal 9 atau 10 saya lupa itu 9 ya 10 November 10 November pulang ke bandara mau tidak mau kan Menko Polhukam harus bilang silahkan menjemput asal tertip ketika terjadi ketidaktertipan itu maka ada 2 hal yang betul-betul secara apa tata sosial itu bermasalah satu aparat kepolisian gagal mengamankan objek vital nasional oke Prof Hikmah silahkan Prof Hikmah mungkin ini bagian dari ini ya penutup penutup aja ya nanti ke Pak Adi Brohmah juga ke Bang Farhan juga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kita ulas lagi nih Prof Hikmah jadi intinya saya minta kepada pemerintah agar informasi yang didapat oleh Pak Farhan didalami lagi dan ketika didalami dan memang ada kebenarannya kita akan lakukan protes diplomatik yang kedua tentu pemerintah perlu mengukur nantinya apakah dengan protes diplomatik atau lebih dari itu lalu yang berikutnya adalah kita tidak ingin bahwa hal ini terulang kembali yang dilakukan oleh kedutaan besar Jerman jangan kemudian mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari permasalahan Sikap tegas berarti paling tidak protes diplomatik sebagai wujud bahwa kita mengetahui tindakan tidak fair Jerman itu ya Prof Hikmah lebih kepada itu ya baik Pak Abibur Rahman silahkan Pak Abibur Rahman mungkin sebagai menutup sebelum kebak Farhana sepakat sekali dengan apa yang disampaikan dosen saya Prof Hikmah kita harus tegas sampaikan protes apapun namanya yang sifatnya lebih keras sifatnya lebih keras ini jelas-jelas bentuk provokasi tidak cukup meminta klarifikasi dan menerima permintaan maaf karena pertaruhannya adalah dignity kehormatan bangsa dan negara kita mungkin itu oke Bang Farhan silahkan Bang Farhan tadi memang panjang panjang lebar tafsyen sinyalnya putus kita masuk di penutup aja Bang Farhan silahkan Bang Farhan baik jadi pada dasarnya sekarang dibutuhkan ketegasan kepala negara kepala pemerintahan serta pemerintahan dalam menghadapi masalah ini jangan sampai siapapun itu baik yang kelompok dalam negeri apalagi kelompok asing bisa menginjak-injak kewibawaan kegagalan kepolisian untuk mengamalkan objek vital nasional pada tanggal 10 November dibayar dengan sangat mahal tapi pada saat bersamaan rangkaian kumpulan orang masa yang sangat besar antara tanggal 10 sampai tanggal 14 itu seperti istilahnya mengolok-ngolok kewenangan pemerintahan itu yang terjadi dan itu yang dirasakan oleh semua orang jadi artinya sekarang yang terancam adalah kewibawaan pemerintah baik di mata rakyat sendiri maupun di mata internasional ini yang harus diperhatikan betul presiden kita dalam arti pemerintah kita tentu saja baik terima kasih Bang Farhan atas waktunya di crosscheckmedcom.id Prof. Hikmah Tujuhana dan juga Pak Abib Rahman terima kasih sekali lagi sehat selalu untuk kita semua Assalamualaikum Wabarakatuh ya itulah diskusi crosscheckmedcom.id untuk akhir pekan kali ini tetap terus menyaksikan crosscheckmedcom.id di akun youtube Medcom setiap hari minggu yang kami premierkan pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Molana sampai jumpa